Putaran kedua nanti kita selanjutkan di kota Palembang menjadi tuan rumah gelaran seri ketiga putaran pertama kompetisi Proliga tahun 2023 yang akan berlangsung dari tanggal 19 Januari hingga 22 Januari 2023 di GOR PSCC Palembang. Bertindak selaku tuan rumah dan bermain di kandang sendiri, tim Palembang Bangsum Selbabel bertekad menyapu tiga pertandingan di kandang dengan kemenangan. Hal ini tentu saja memuluskan jalan untuk bisa melaju ke babak Final Four. Hingga seri kedua berakhir, Palembang Bangsum Selbabel masih berada di peringkat ketujuh kelas men dengan hanya meraih satu kemenangan dan tiga kali kalah. Kita berharap tim poli kemarin kita bisa review kemarin ya dan saya yakin Pak dan manajer dan juga pelatih sudah membuat ramu-ramuan ya untuk bisa lebih baik lagi di banding yang lalu-lalu gitu ya. Dan ini kita tuan rumah gitu kan. Dan ini di Pahambang ya. Saya pikir tim poli kita pacarlah gitu ya. Menghadapi tiga laga kandang nanti tim pelatih berfokus dengan kesiapan tim. Dan saat ini kondisi pemain dinilai sangat bagus. Semua laga merupakan laga final sehingga poin maksimal harus didapatkan. Yang kita siapkan sendiri, yang pertama kita siapkan tim kita dulu sebelum kita antisipasi lawan. Di sana kan juga punya pemain-pemain asing yang berkualitas. Makanya kita mengutamakan kalau kita nanti servis kita bagus, antisipasi lawan juga kita lebih mudah. Dengan hasil kita kemarin di Perwakuto, setiap pertandingan kita ke final. Harus kita ambil. Sikap final ya. Siap. Siapannya karena kita udah tiap hari latihan kita lakukan evaluasi, insya Allah kita udah lipa ya. Target kita di kandang seperti apa nih? Insya Allah targetnya bermain enjoy, dan pertama pesan-pesan poin. Palembang Bang Sumselbabel akan menghadapi Jakarta Lafani Alobeng yang merupakan pemimpin kelas semen sementara dan juara bertahan. Di hari Kamis, 19 Januari 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Dilanjutkan dengan melawan Kudus Sukun Badak di tanggal 21 Januari 2023, dan terakhir Jakarta BNI 46 di tanggal 22 Januari 2023.